Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 12 outlet Holy Wings. Penutupan 12 outlet Holy Wings dilakukan pada Selasa 28 Juni 2022 oleh Satpo PP dengan mengerahkan 240 petugas. Kini sejumlah karyawan Holy Wings menyayangkan penutupan ini dan mengaku khawatir tidak bisa memberimakan keluarganya. Sejumlah politikus menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lalai karena tidak melakukan pengawasan dini yang mengakibatkan sekira 3.000 karyawan Holy Wings kehilangan pekerjaan. Penutupan ke-12 outlet Holy Wings membuat para karyawan khawatir soal nasibnya ke depan. Satu di antara karyawan Holy Wings pun mengaku khawatir tidak bisa memberimakan keluarganya jika outlet Holy Wings disenggel selamanya. Petugas keamanan Holy Wings di The Garrison Kemang bernama Prihadi menyebut ada ribuan karyawan yang ikut terdampak dari penutupan tempat hiburan malam tersebut. Padahal Prihadi dan beberapa kawannya baru saja mengalami masa pemulihan usai sempat terimbas pandemi COVID-19. Ia pun mengaku pusing soal nasibnya yang memiliki banyak tanggungan seperti bayar kontrakan, cicilan, dan makan keluarga sehari-hari yang harus tetap dipenuhi setiap harinya. Ia pun mengaku pusing soal nasibnya yang... Maksud kami Prihadi mengaku tidak tahu menau mengenai izin usaha tempat kerjanya yang dicabut lantaran dinilai telah menyalahi aturan. Terkait penutupan ini ia pun berharap agar outlet Holy Wings bisa segera beroperasi kembali menyusul kebijakan dari pemerintah setempat. Sebab apabila ditutup secara permanen dirinya bukanlah satu-satunya karyawan yang terdampak tetapi ada nasib dari ribuan karyawan lainnya yang juga ikut terkena imbas. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono turut menyeroti penutupan Holy Wings Jakarta yang membuat 3.000 orang terdampak kehilangan pekerjaan. Menurut Gembong Warsono, 3.000 orang terdampak kehilangan pekerjaan tersebut tidak lepas dari kelalaian yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Menurut Gembong Warsono, kondisi tersebut tidak akan terjadi apabila dilakukan pengawasan sejak dini oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta seharusnya bisa melakukan evaluasi terkait kebijakan yang diambil hingga mengakibatkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta juga harus memikirkan dampak yang akan ditimbulkan saat mengambil keputusan menutup seluruh cabang Holy Wings di Jakarta. Politisi PSI Mohamad Guntur Romli juga turut menyampaikan kritikannya melalui cuitan di Twitter. Mohamad Guntur Romli merasa heran dengan tindakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang baru saat ini menutup Holy Wings. Guntur Romli berpendapat seharusnya Holy Wings bisa ditutup sejak dulu karena izinnya memang bermasalah. Dengan baru ditutupnya Holy Wings sekarang, Guntur Romli mengatakan hal tersebut justru membuat kesalahan Anies Baswedan semakin terbuka.